Dua kelompok mahasiswa selasa sore bentrok di sekitar Lampu Merah Tanjung Duren, Grogo, Jakarta Barat. Rupanya bentrok ini lanjutan yang sebelumnya terjadi di dalam kampus Universitas Presate. Kampus yang berada di kawasan Grogo itu diserbu mahasiswa dari kampus lain. Sementara di kampus Trisaksi, satu mahasiswa yang katanya menyerang berdanggap. Habis-habisan dia di bukoli. Terima kasih telah menonton! Jadi, kerikutan itu dikicu pertandingan putra antar kampus yang dipengarakan di kampus Trisaksi. Masalah pertama adalah permasalahan putra antar jurusan di luar Trisaksi. Rumah dari pihak menyerang tidak menerima. Dan mana di mana kita juga menyerang berdanggi? Terima kasih telah menyerang berdanggap. Terima kasih telah menyerang berdanggap. Kita bagi mahasiswa, kita menyerang berdanggap rumah kita. Bagaimana mestinya? Jadi kita pas dari mahasiswa, kita harus memastikan warga-warga di sini. Tidak ada perpaksaan apa-apa. Tapi apabila rumah kita tidak dikeras, kita sesuai menyerang kembali. Oke, Pak. Polisi yang menyelidiki kerikutan ini belum bersedia memastikan dari kampus mana yang menyerang. Ini dari kampus mana, Pak? Sudah kita dari titik api, ya. Kita belum dapatkan kekenangan dengan jelas. Yang ada di dalam publiknya tadi yang melakukan keingkatan kekerasan ini. Karena kita tidak mau terburu-buru untuk menyampaikan jenis-jenis tahun 2011. Sampai malam, baru mahasiswa yang pabak beluk itu evakuasi polisi ke rumah sakit.